Pada kegiatan sebelumnya, yang kita manipulasi adalah besar tegangan pada jatuh daya Sedangkan kegiatan kita yang selanjutnya yang akan kita manipulasi adalah besar hambatan pada resistor Nah, ada pun alat-alat bahan-bahan yang digunakan kurang lebih sama Ada pun perbedaannya hanya terletak pada hambatannya itu yang sebelumnya menggunakan real start Di sini kita akan menggunakan resistor yang nilainya berbeda-beda Ada pun rangkaian listrik sederhana yang kita rangkai Ini kurang lebih dengan rangkaian listrik sebelumnya Ada pun perbedaannya terdapat pada real start yang kemudian diganti dengan resistor Yang mana resistornya nanti berganti-ganti nilainya atau kita manipulasi Yang pertama ada resistor bernilai 50 ohm Lalu ada bernilai 100 ohm Dan bernilai yang terakhir 500 ohm Sedangkan untuk tegangannya tetap bernilai konstan yaitu 6 volt Hanya nilai resistornya saja yang diubah-ubah Oke, di sini tegangan untuk satu dayanya bernilai 6 volt Kita nyalakan Lalu kita perhatikan besar kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 50 ohm Nah, silakan kita perhatikan besar kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh ampermeter Dengan batas ukur sebesar 100 mA Sedangkan untuk beda potensialnya dapat kita perhatikan pada jarum penunjuk Dengan batas ukur sebesar 10 volt Nah, di sini kita akan mengganti nilai resistor yang sebutnya 50 ohm menjadi 100 ohm Nah, di sini kita tinggal mencabut resistor yang ada Lalu meletakkan resistor yang bernilai 100 ohm ke rangkaian Setelah rangkaian untuk 100 ohm sudah kita buat Tinggal kita nyalakan catu daya Dengan bernilai tetap konstan yaitu 6 volt Nah, di sini kita perhatikan nilai kuat arus Yang ditunjukkan oleh ampermeter Dengan batas ukur Sebesar 100 mA Kemudian kita perhatikan Nilai yang ditunjukkan oleh potensial Dengan batas ukur 10 volt Yang terakhir, kita ganti resistor bernilai 100 ohm Dengan resistor 500 ohm Dengan perakara yang sama dengan sebelumnya Karena rangkaian sudah selesai kita buat Maka tinggal kita nyalakan catu daya yang ada Dengan tetap bernilai konstan yaitu 6 volt Di sini dapat kita perhatikan Besar kuat arus listrik yang mengalir pada resistor Ditunjukkan oleh ampermeter Dengan batas ukur tetap 100 mA Nah, di sini dapat terlihat Nilai beda potensial yang terdapat pada Ambatan yang ditunjukkan oleh voltmeter Dengan batas ukurnya sebesar 10 volt Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!